Bersama terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam berita Papua dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Air di Mora Surut kapal yang membawa ratusan penumpang di Mimika Kandas. Curi 13 motor dalam 2 bulan seorang pemuda di Merauke diringkus polisi. 11.000 warga ikut tes kompetensi dasar untuk menjadi ASM di Merauke. Jangan lupa untuk menjadi ASM di Merauke diringkus polisi. Jangan lupa untuk menjadi ASM di Merauke diringkus polisi. Benhur Tomimano hadir didampingi tim pemenangan serta relawan untuk menjampaikan visi dan misi dan programnya kepada masyarakat. Benhur Tomimano mengakui perjalanan menuju ke lokasi kampanye melihat jalan rusak parah sehingga ia berjanji akan memperbaiki jalan itu. BTM akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas PUPR Kota Cepura untuk membantu memperbaiki jalan utama. Habib di sini bukan bicara-bicara omong kosong, tapi dia lihat apa kebetulan mendasar dari masyarakat. Dan jalan ini saya akan bicara dengan Kepala Dinas PU Kota Cepura. Sementara terkait dengan air bersih, jika nanti BTM terpilih menjadi gubernur Papua, akan merealisasi air bersih bagi masyarakat yang ada di sekitar Bunda Maria, perumahan PUPR. Selain akan membantu pembangunan jalan dan air bersih, Benhur Tomimano juga menyampaikan visi dan misinya membangun Papua ke depan. Benhur Tomimano adalah mantan Wali Kota Cepura 2 periode dan wakilnya Yerimiyas Bisay adalah mantan Bupati Waropen 2 periode. Mereka didukung oleh partai PDIP dan PKN. Tim Liputan melaporkan dari Kota Cepura, Papua. Pasangan calon gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen, atau yang dikenal dengan Mario, melanjutkan kampanye di Kabupaten Supiori. Menggunakan kendaraan roda 4 dari Kabupaten Biak, rombongan Mario tiba di Supiori pada hari Senin. Paslon Mario disambut secara adat. Pasangan yang didukung oleh 15 partai politik tersebut disambut meriah oleh seribuan warga di distrik Supiori Timur, tepatnya di kampung Sorendiweri. Calon gubernur Papua, Matius Fakiri, mengajak warga Supiori untuk menjaga keragaman dan toleransi antar sesama warga Papua. Matius menyatakan bahwa semua warga yang ada di Papua memiliki hak yang sama untuk menjadi apa saja di atas tanah Papua, tanpa memandang suku, latar belakang, dan agama. Namun tetap menghargai hak-hak asli orang Papua yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus. Keberagaman itu, itu suatu keindahan, kekuatan bagi kita membangun tanah Papua. Sudah bukan tempatnya lagi kalau kita sesama orang Papua itu saling mengusir. Ya ke depan, Tuhan bagi kami, semua orang Papua boleh jadi apa saja di tanah Papua ini. Setelah memaparkan visi dan misinya, pasangan Mario juga berdialog dengan warga dan berjanji bila dipercayakan oleh warga, Mario akan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang disampaikan warga di Kebupaten Supiori. Usai menggelar dialog dengan warga, pasangan Mario lalu belusukan ke pasar Sorendiweri guna berbelanja masalah. Matius Fakiri adalah mantan Kapolda Papua, sementara Aryo Kurumaropen adalah mantan kepala BPKSDM Pemprov Papua. Tim Liputan melaporkan dari Supiori, Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!